Kalau kita ta'aruf lewat media sosial Dan setiap hari kami bersilaturahim Lewat Whatsapp, sekedar tanya, kabar, juga sudah makan atau belum? Apakah dosa yang kami lakukan? Hal seperti ini sudah banyak menimbulkan efek yang kurang baik Karena bagaimanapun hati itu tidak bisa dikendalikan Pikiran-pikiran di dalam hati kita ini tidak bisa dikendalikan oleh akal sehat kita Jadi ketika bersinggungan dengan perkara seperti ini Ada baiknya cepat untuk mencari jalan yang lebih selamat Dan tidak mencari jalan lewat media sosial Karena ada yang berhasil dan lebih banyak juga yang tidak berhasil Tapi yang berhasil pun juga Semoga Allah menutup aib-aib kita semuanya Semoga Allah juga menutup kekurangan-kekurangan kita semua Agama ini ada jalurnya Mencari hal seperti itu juga ada jalurnya Jalur yang sekarang ini yang banyak kita rasakan dengan media sosial Itu juga mungkin salah satu jalur Tetapi tidak banyak safety yang bisa kita perhatikan di dunia itu Karena kita masing-masing berada pada dunia yang tidak jelas Oleh karenanya perlu untuk memperjelas hubungan itu dengan Kalau misalnya punya perasaan Punya ini ya silahkan ta'ruf yang lebih jelas Yang lebih syarih dan berani untuk datang kepada orang tua yang kita inginkan Ya jangan hanya main angin-anginan saja Tapi kalau Anda seorang laki-laki Maka datangilah rumah calon mertua kita Untuk lebih baik ke depannya Dan lebih berkah dan lebih selamat daripada pelanggaran syariat Itu dari kami Baik, jadi karena pertanyaannya apakah dosa atau enggak Ya kalau dosa atau enggak Kemungkinan kedosanya akan lebih besar Ya kemungkinan kedosanya akan lebih besar Karena ini berkaitan dengan waswasah dalam hati Waswas syaitan dalam hati kita ini Dan itu yang perlu untuk kita minta perlindungan dari Allah SWT Karena itu perkara yang halus Ya perasaan itu sangat halus Dan tidak bisa dikendalikan karena syaitan akan bermain Dan terus mengatur permainan Dan akhirnya menyerumuskan kita ke dalam Hal yang kita tidak inginkan Kalau Anda betul punya perasaan serius Ya datangi dan itu jauh lebih baik Kalau tidak diterima kan sudah putus selesai Kita tidak berharap lagi Dan kita tidak mengganggu anak-anak kaum muslimin juga Ya demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!